Intro Seorang lelaki berusia 20 tahun dihadapkan ke mahkamah setelah didakwa menyamar sebagai seorang doktor di sebuah pusat pemberian vaksin, PPV, di Kucing, Sarawak. Menurut laporan Sihua Daili, tertuduh menyamar sebagai seorang doktor hospital umum Sarawak sekurang-kurangnya sebanyak 32 kali sejak tanggal 16 Juni hingga 1 Julai lalu. Menurut laporan itu, lelaki itu memiliki kop, katnama, peralatan perlindungan pribadi, peralatan perubatan dan kelengkapan sendiri yang lain. 5 kebenaran orang atasannya untuk bekerja di situ. Pada tanggal 19 Juni, dia didakwa mengendalikan kaunter pendaftaran PPV tanpa kelulusan daripada kaki tangan PPV. Laporan itu tidak menyebut jika dia ada memberi suntikan vaksin mahupun melakukan prosedur perubatan yang lain. Keraguan mula timbul pada tanggal 22 Juni lalu ketika tertuduh berbual dengan dokter lain, di mana dokter tersebut mendapati dia hanya berusia 20 tahun. Ketika ditanya polis, dia didakwa berkata menyamar kerana berminat untuk menjadi dokter dan telah mempelajari perubatan secara dalam talian. Dia didakwa mengikut Seksyen 170 Kanun Keseksaan atas Kesalahan Menyamar sebagai penjawat awam yang membawa hukuman penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Memandangkan dia berusia di bawah 21 tahun, tiada pengakuan direkodkan sementara menunggu laporan ahlak dikeluarkan. Kes tersebut dijadwal disebut di Mahkamah Magistrat pada 17 Ogos ini.